Intro Ustadz Iwanto dari Cirebon Assalamualaikum Ustadz Iwanto Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Panjeningan termasuk itu ya Kepengurusan MDS Jakarta Pusat ya Betul Alhamdulillah Sehat? Alhamdulillah sehat Gang Zahid sehat? Alhamdulillah Tadi ini mohon maaf ini Ustadz Iwanto Karena gak tau kenapa tiba-tiba didaulat oleh sahabat-sahabat yang lain Ayo jadi host ya Oke Ya karena saya yang minta Siap-siap Siap pokoknya komandan ya Karena sudah siap-siap mudik dan ternyata Alhamdulillah Kebetulan tema kita pada pertemuan kali ini di Ngaji Online nih Ustadz Iwanto Ternyata adalah mudik itu ibadah Betul Nah saya ini akan bertanya-tanya kepada Ustadz Iwanto Tentang mudik itu bagaimana Ibadah itu bagaimana Dan ternyata mudik itu memang Ibadah atau bagaimana Kaitannya dengan ini Iya Ustadz Iwanto Monggo Kita mesti menjabarin terlebih dahulu Apa itu mudik Apa itu ibadah Dan apa kaitannya mudik dengan ibadah Mudik itu ialah serangkaian kegiatan perantau Yang pulang kampung ke kampung halamannya sebentar Ibadah adalah suatu ketatan kita kepada Allah Ibadah ada dua kategori Yang pertama ibadah mahdoh yang mutlak Habluminahullah yang sudah jelas rukun dan syaratnya Yaitu sholat, jakat, puasa, dan haji Kemudian ibadah goyiru mahdoh Habluminah Dan mudik itu adalah salah satu bentuk ibadah Habluminah Hubungan antar manusia Goyiru mahdoh tadi Iya, goyiru mahdoh Betul Karena di mudik itu Apa yang diperintahkan oleh Allah Pemudik lakuin Pertama Tujuan pemudik Tidak lain, tidak bukan Yaitu ingin menjalin silatul rahmi Dan ini diperintahkan oleh Allah Dalam Quran S.A.R. 21 Dan orang-orang yang menghubungkan Apa yang diperintahkan oleh Allah Maka hubungkanlah tali persaudaraan Orang perantauan Kang Jahit Itu kalau di Jakarta Setahun, dua tahun Tidak bertemu dengan saudara Itu berasa kangen Sekalipun ada handphone Tapi adabnya kurang Apalagi kalau pada saat Idul Fitri Ini ngomong-ngomong tentang mudik ini Kayaknya Ustadz Iwanto ini Kayak berkaca-kaca ini memang harus mudik ya Ustadz Iwanto Alhamdulillah saya setahun dua kali mudik Idul Adha Dan akhir tahun Berarti selain tentang Apa namanya Hablum minan nas Yang memang ada pahala yang sendiri Terima ada perasaan-perasaan itu Apakah dari perasaan ini Nanti akan timbul ibadah-ibadah yang bagaimana Ustadz Iwanto? Yang pertama Perasaan suka ingin mudik Lillahi ta'ala Bisa beri seterahmi Bisa-bisa terahmi ke orang tua Di dalam satu rahim itu Kita meminta ampun kepada orang tua Karena otomatis saya pribadi Selaku manusia mempunyai salah dan dosa Khususnya ke orang tua Ke saudara-saudara kita Di saat itulah kita meminta maaf Dan ini adalah satu bentuk ibadah Yang Allah sukai Karena seorang hamba Yang merasa bersalah Kemudian segera minta maaf Itu lebih Allah cintai Ketimbang orang yang sombong Jadi memang mudik itu Sangat erat hubungannya dengan Silaturahim Begitu ya? Betul Selain satu rahim juga Tujuan pemudik itu Pertama satu rahim Kedua meminta maaf Dan yang ketiga ini nih Berbagi hasil usaha Dari hasil kerja di perantauan Sebagaimana Allah perintahkan Ya ayuh la dina amanu Wa ang fiku min toibati maka sabatum Wahai orang-orang yang beriman Berbagilah hasil rejekimu Dengan usaha yang baik Maka tidak heran Kalau pada hari raya idul fitri Banyak THR-THR Atau di kampung saya nih Contohnya Kampung saya kan namanya Desa Pelayangan Kesempatan Gebang Kabupaten Cirebon Itu kalau pada saat Idul fitri Yang muda Tradisinya regolan Kepada yang tua Apa ini regolan? Regolan itu bentuknya ya Parsel Parsel Iya Jadi bahasanya itu regolan Khususnya ke orang tua Isinya gula, teh Beras Suku-suku kalau punya Kita kasih duit Kemudian yang kecil-kecilnya Yang ponakan-ponakan Kita kasih namanya Pecingan Yaitu Pecingan Iya Kalau di bahasa Betawi namanya Nanggok Kalau di bahasa Kampung saya Pecingan Satu orang Lima ribu Atau sepuluh ribu Karena tujuannya Untuk Membahagiakan Ponakan-ponakan Di hari raya idul fitri Sebagai tanda syukur kita Bahwa kita sudah Diberikan rezeki oleh Allah Dan kita mesti berbagi Kepada saudara-saudara kita Nah berkaitan dengan itu Ustadz Iwanto Bagaimana dengan ada istilah begini Ini memang Tidak ada di juknis Daftar interview ini Dengan panjirkan ya Tetapi Ya karena Bicara tentang mudik itu Kalimat sederhana Tapi jika dimasukkan hati Ya dalam itu Ada istilah begini Pulang malu Gak pulang rindu Ini Panjirkan sendiri Ustadz Iwanto Itu menyikapi Kalimat itu bagaimana Kira-kira Ini pengalaman saya Sama-sama Pulang malu Karena saya Gak punya bekel Gak pulang rindu Tapi yang namanya Seorang perantau Punya-nggak punya duit Kita datang Ke kampung halaman Orang tua sudah cukup bangga Bahagia Kenapa Karena pada saat Hari Raya Idul Fitri Semuanya kumpul Andekat tidak berkumpul Pasti orang tua Merasakan sedih Menangis Oh si anak saya Gak datang gitu Kasih kabar Walaupun Gak punya duit Tetap datang pulang kampung Maka istilah Datang malu Gak datang rindu Ini sebenarnya Kalimat ini Seolah-olah Bahwa Yang mudik itu Yang punya uang Tapi Sebenarnya Yang mudik itu Yang punya uang Silahkan Yang tidak punya uang Cukup ongkos Belok-balik Silahkan Tapi yakinlah Pada saat Saya terrohim Ke kampung Pulang ke Jakarta Bawa duit Amin Amin Karena baik saudara-saudara Di kampung yang kaya Bisa kasih bekel Ongkos ke kota Jadi Saya Mengambil Apa yang Jenengan Sampaikan dari awal Itu bahwa Silah turahim sendiri itu Itu sudah Dipastikan Orang kalau Gemar bersilah turahim Memudik dalam arti ini ya Itu pasti akan Datangnya rezeki itu sendiri Ya udah pasti Karena Manfaat Saturahim itu Selain Manjangin umur Yang kedua adalah Mendatangkan rezeki Dari Allah Yang tak disangka-sangka Karena Saturahim ini adalah Bentuk ketakuan kita Kepada Allah Dan siapa yang bertakwa Kepada Allah Maka Allah akan Memberikan rezeki Dari arah yang Tak disangka-sangka Begitu Kang Pasti itu ya Pasti Asal kita yakin Asal jangan kita Nggak punya duit Malu pulang Tapi pada Ilvitri kita rindu Menangis Kita bisa video Kalan Boleh kita video Kalan Tapi kurang beradab Pada saat Ilvitri Kita menyium kaki Orang tua Mencium tangan Orang tua Lebih abdul Kedimbang kita Kalan di Webshop Nah ini berbicara Mengenai mudik Dan Ibadah Kemudian ada Tradisi unik Di Indonesia Tentang Apa namanya Saring bermaaf-maaf Sedangkan di Di selain Indonesia Itu tidak ada Nah menyikapi Hal-hal semacam ini Apakah Boleh juga ini Dikatakan Ini apaan sih Atau bagaimana Ustaz Tiwanto Iya Karena Di Indonesia Guru-gurunya Bersanat kepada Wali Songo Siapa yang Saling maaf-maafkan Atau kita Kena dengan Halal-bihalal Makanlah Bentuk ketahuan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Kemenyediakan Satu tempat surga Dimana Luasnya Seluas Langit dan bumi Untuk siapa Untuk orang-orang Yang bertakwa Siapakah yang bertakwa itu Yaitu orang yang Maaf dan Memaafkan Maka Redaksi ayat ini Diaplikasikan Kedalam Islam Nusantara Seperti halnya Pada saat Bung Karno Menghadapi Apa namanya Perseteruan Politik Maka Cetuslah Dari Mbah Wahab Azbuloh Yaitu Halal-bihalal Nah disitilah Akhirnya Tradisi ini Berlanjut terus Sampai saat ini Dan mungkin Ila yaumil akhir Baik Ustaz Tumanto Saya Tertarik dengan Apa yang Jenengan Ungkapkan Tentang Mudik itu Ibadah Dan Halal-bihalal Mungkin Kiranya Panjenengan Bisa Memberikan Apa Wajangan Tentang Mudik itu Ibadah Dan Halal-bihalal Itu sendiri Monggo Ustaz Tumanto Mudik Siapa Kiranya Yang tidak Mendengar Istilah Mudik Mudik itu Bisa Menggerakkan Lautan Manusia Dari Satu Tempat Ketempat Lainnya Sedangkan Ibadah Bentuk Ketatan Kita Kepada Allah Subhanahu Wadal Bila Mana Seorang Pemudik Mempunyai Niat Yang lurus Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah satu Tujuan dari Pemudik Yaitu Ingin Menjalin Silaturahim Yang kedua Meminta Maaf Dan Memaafkan Kepada Saudara Kita Orang tua Kita Terlebih Utamanya Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga adalah Bahwa Pemudik Tujuannya Ingin Berbagi Hasil Usaha Dari Apa Yang kita Dapat Di Ibu Kota Yang Keempat Seorang Pemudik Mempunyai Tujuan Pada Sat Akhirat Idul Fitri Yaitu Melepas Rindu Kampung Halamannya Dimana Kita Dilahirkan Dibesarkan Dan Punya Kenangan Yang Masa Masa Lalu Yang Begitu Indah Adanya Di Kampung Dan Kampung Halam Mempunyai Emosional Yang Begitu Tinggi Karena Sering Dianggap Sebagai Akar Dan Identitas Budaya Kita Berawal Sejauh Manapun Seorang Perantau Dari Negara Manapun Atau Dari Kota Manapun Bahkan Bisa Mengepakan Sayapnya Untuk Menjelajahi Dunia Pada Sat Idul Fitri Akan Lebih Baik Seorang Perantau Pulang Ke Kampung Halamannya Untuk Melepas Rindu Karena Ini Dicontohkan Oleh Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Pada Pada Saat Rasulullah Kangen Kepada Kampung Halamannya Yaitu Mekah Dimana Beliau Dilahirkan Menghabiskan Masa Anak-anak Bahkan Dewasa Suka Cita Ada Disitu Mekah Tempat Ka'bah Berada Namun Pada Saat Itu Kondisi Dan Situasinya Tidak Memungkinkan Pada Salfat Mekah Baru Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Bisa Berkunjung Kampung Halamannya Untuk Melepas Rindu Dan Yang Terakhir Pemudik Tujuannya Yaitu Memanfaatkan Waktu-waktu Luang Hari Raya Idul Fitri Dengan Cara Apa Mengajak Saudara-saudaranya Mempereratali Persaudaraan Yaitu Datangin Wisata-wisata Lokal Maka Tidak Heran Jika Libur Hari Raya Idul Fitri Itu Banyak Wisata-wisata Lokal Yang Penuh Bahkan Di Cerwon Sendiri Semua Wisata Membludak Dari Jiarah Padat Dari Berwisata Ke Pantai Padat Ke Gunung Juga Padat Karena Disitulah Saudara Yang Mudik Itu Mengajak Saudara-saudaranya Untuk Mempereratali Persaudaraan Setelah Kita Bisa Terrohim Setelah Kita Saling Memaafkan Setelah Kita Berbagi Rejeki Maka Kita Ajak Saudara-saudara Kita Untuk Berwisata Disitulah Keakraban Timbul Kembali Makanya Mudik Adalah Suatu Ibadah Yang Di Dalamnya Penuh Saling Suka Cita Saling Memaafkan Saling Siltrohim Dan Memperatali Persaudaraan Kiranya Begitu Kang Jahit Baik Ustadz Iwanto Nah Ini Tentu Ada Adab-adab Atau Akhlak Ketika Mudik Seorang Anak Yang Mungkin Satu Tahun Atau Lima Tahun Bahkan Sepuluh Tahun Tidak Pulang Pulang Kadang Kala Kita Ini Dari Perantauan Itu Mikirnya Wah Ini Pulang Gak Ya Ada Juga Yang Mikirnya Ini Harus Sepat Pulang Atau Bagaimana Nah Akhlak Akhlak Apa Yang Harus Didahulukan Ketika Kita Harus Mudik Sehingga Kita Memperoleh Ibadah Itu Iya Kalau Bagi Pemudik Yang Akan Mudik Perlu Dijaga Adab Yang Pertama Yaitu Sebelum Mudik Menyampaikan Maaf Kepada Para Tetangga Di Sekitar Rumah Atau Kontrakan Memastikan Kontrakan Atau Rumah Kita Aman Jangan Sampai Kita Mudik Bencana Kebakaran Yang Kedua Lapor Ke Pak RT Pak RT Ijin Saya Pulang Kampung Jangan Sekedar Lapor Kasih Hadiah Pak RT Senang Yang Ketiga Biar Pemudik Mendapat Nilai Ibadah Ketika Di Perjalanan Serbanyak Banyak Untuk Berjikir Dan Berselawat Dan Bagi Yang Tidak Bisa Pulang Kampung Karena Emang Kondisinya Atau Situasinya Tidak Bisa Memungkinkan Maka Sampaikan Kabar Kepada Keluarga Bahwa Saya Di Hari Raya Idul Fitri Tahun Ini Belum Bisa Mudik Rasa Rindu Dan Kangen Pasti Mohon Dikiranya Memberikan Maaf Untuk Saya Insya Allah Kalau Allah Berkendak Setelah Idul Fitri Atau Idul Bisa Pulang Jadi Orang Tua Yang Dikabung Itu Tahu Kabarnya Bahwa Kondisi Anaknya Emang Pada Saya Ilul Fitri Banyak Yang Bekerja Contohnya Atau Lagi Dinas Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Dari Situ Orang Tua Bahwa Anak Tersebut Emang Benar-benar Niatnya Pengen Mudik Tetapi Situasi Dan Kondisinya Tidak Memungkinkan Nah Adab Inilah Bisa Tergolong Bahwa Pengudik Itu Bisa Mendapatkan Ibadah Dari Allah Subhanahu Wattah Sekalipun Tidak Mudik Tapi Sudah Memberi Kabar Kepada Orang Tua Bangga Seneng Tidak Sedih Bahagia Dan Ibadah Buat Anak Anak Karena Kebahagiaan Orang Tua Doanya Dikabul Alih Allah Untuk Siapa Pastinya Untuk Anak Anak Yang Diperantauan Agar Sehat Selalu Diberikan Rezeki Oleh Allah Kalaupun Rezeki Oleh Allah Ya Pasti Mereka Akan Pulang Orang Tua Yang Demikian Itu Menyadari Akan Kondisi Dan Situasi Anaknya Beda Dengan Anaknya Yang Nggak Ngasih Kabar Ada Duit Ada Bekal Tapi Pada Seidul Fitri Cuma Telepon Doang Bu Ma Maafin Saya Mohon Mah Lahir Batin Padahal Disini Senang Senang Itulah Yang Nggak Beradab Nah Ini Pertanyaan Terakhir Ustadz Iwanto Karena Apa Kita Dikasih Jatah Berapa Menit 20 Menit Banyak Sekali Hal Mudik Itu Aneka Ragam Belum Lagi Kita Bahas Mudik Istilahnya Apa Ya Dari Dalam Kaleng Itu Cap Nya Kongguan Tapi Isinya Renggina Apakah Termasuk Kebohongan Banyak Sekali Teman Saya Akan Bertanya Tentang Ketika Kita Selesai Mudik Sudah Soan Ke Kampung Halaman Kepada Orang Tua Dan Saudara Saudara Sekalian Ketika Kita Kembali Apa Yang Mesti Kita Siapkan Baik Sesara Sosial Maupun Spiritualnya Ibarat HP itu Kalau Lompat Kita Dicas Ketika Sudah Pulang Kampung Kita Mengecas Spiritual Kita Doa Doa Orang Tua Kita Doa Doa Saudara Kita Itulah Bekal Untuk Perjalanan Di Kota Karena Kalau Orang Tua Sudah Berdoa Ridho Kepada Anaknya Silahkan Pergi Lagi Ke Kota Insya Allah Segala Keinginan Dan Hajatnya Dikobur Itu Spiritual Sedangkan Untuk Material Ketika Saya Pribadi Mau pulang Ke Jakarta Sebelum Pulang Kampung Bawa bekal Banyak Ke kampung Habis Kami Sebegitu Karena Uangnya Sudah Habis Pada Saat Mau pulang Ke Jakarta Saudara Saudara Kita Pasti Memahami Bahwa Saya Sudah Membahagiakan Pona-ponakannya Maka Orang tuanya Tentu Memberikan Bekal Kepada Saya Untuk Pergi Ke Jakarta Lagi Entah Itu Berapa Rupiah Atau Itu Biskuit Kongguan Isinya Roginang Ini Emang Fakta Pada Saat Saya Datang Ketetangga Emang Saya Sudah Paham Di kampung Kampung Saya Di rumah Tetangga Tetangga Saya Itu Kongguan Sudah Pasti Isinya Roginang Atau Rempeyak Makanya Cari Kalau Rempeyak Itu Di Kaling Tersebut Jadi Enggak Heran Baik Sahabat Sahabat Dimanapun Anda Berada Berbicara Mengenai Mudik Memang Ada Banyak Sekali Hal-hal Yang Baik Itu Serah Kultur Kita Maupun Tradisi Kita Ada Hikmah Hikmah Namun Sekali lagi Apa Yang Menjadi Intisari Yang Disampaikan Oleh Ustaz Iwanto Tadi Apapun Yang Kita Nihati Ibadah Insyaallah Akan Menjadi Pahala Tersendiri Nah Sebelum Kita Tutup Kita Minta Pesan Dan Kesannya Dari Ustaz Iwanto Untuk Sahabat Sahabat Yang Mungkin Sedang Melakukan Jihad Keluarga Atau Merantau Itu Supaya Kita Lebih Mantap Lagi Untuk Menghabiskan Hari-hari Kita Dengan Hal-hal Yang Baik Moga Ustaz Iwanto Kepada Sahabat Ansor Bansir Dimanapun Anda Berada Dan Para Pemirsa Yang Menyaksikan Tayangan Ini Dan Bagi Para Pemudik Yang Akan Mudik Kampung Halamannya Semoga Selamat Dalam Perjalanan Sehat Wal Afiyah Dan Kembali Ke Kota Dalam Keadaan Sehat Wal Afiyah Perlu Diketahui Bahwa Ketika Kita Akan Mudik Kampung Halaman Pertama Niatkan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mendapatkan Ridho Dari Orang Tua Yang Ada Di Kampung Karena Ridho Orang Tua Adalah Ridho Kusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Bila Mana Kita Tidak Bisa Mudik Karena Situasi Dan Kondisi Kita Tidak Memungkinkan Karena Kita Bekerja Atau Dan Lainnya Maka Berikan Kabar Kepada Orang Tua Jangan Cuma Beri Kabar Transfer Yang Banyak Ke Orang Tua Insya Allah Orang Tua Itu akan Bahagia Tapi Ingat Bukan Sekedar Begitu Saja Setelah Situasinya Sudah Bisa Maka Ulanglah Ke Kampung Halaman Bertemu Dengan Orang Tua Dan Saudara Saudara Di Sana Serta Minta Doa Agar Spiritual Kita Doa Doa Kita Dikabul Alay Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Momen Iluf Hitri Momen Yang Sangat Terharu Dimana Pada Saat Semua Orang Berkumpul Di Rumahnya Masing Berkumpul Dengan Para Keluarganya Masing Masing Disitulah Momen Terharu Ada Yang Menangis Ada Yang Sedih Bahkan Ada Yang Mengingat Saudara Saudaranya Atau Orang Tua Yang Sudah Meninggal Dunia Disitulah Kita Berjiarah Kemakam Orang Tua Kita Memberapa Menyampaikan Membacakan Doa Untuk Mereka Agar Allah Subhanahu Wata'ala Selalu Memaafkan Mengampuni Dosa-dosa Orang Tua Kita Dan Bagi Para Pemudik Saya Pesan Hati-hati Di Perjalanan Ingat Barang Bawaan Jangan Sampai Ada Ketinggalan Dan Pastikan Rumah Atau Kontrakannya Aman Jangan Sampai Kita Pulang Kampung Rumah Kita Kena Bencana Dan Adab Yang Terakhir Yaitu Sampaikan Tolapor Kepak RT Bahwa Saya Ingin Mudik Dan Titip Rumah Ini Bukan Segedar Titip Tapi Kita Punya Adab Sebagai Orang Timur Kasih THR Kepak RT Atau Para Tetangga Yang Ada Di Sekeliling Rumah Kita Insya Allah Perjalanannya Selamat Dan Penuh Keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Demikian Kesan Dan Pesan Dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk Para Pemirsa Baik Sahabat Sahabat Barusan Kita Mengikuti Bersama Tentang Apa Yang Menjadi Tabiat Kita Ketika Melaksanakan Ritual Mudik Tahunan Di Indonesia Dan Itu Menjadi Salah Satu Simbol Putaran Perekonomian Bagi Indonesia Jadi Rasanya Istilah Mudik Itu Tidak Ada Bidah Bidah Sama Sekali Dari Awal Sampai Akhir Ibadah Semuanya Insya Allah Demikian Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Ustadz Iwanto Matur Suun Kita Akan Bertemu Lagi Di Ngaji Online Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh